Pemirsa, di tengah-tengah udara yang sangat-sangat dingin, kita teringat akan amaran mengkasih Tuhan yang diajarkan kepada kita melalui alam ini. Akan ada satu saat di mana orang-orang umat-umat percaya, dikatakan harus lari meninggalkan kota-kota, lari ke pegunungan-pegunungan. Bahkan dikatakan di dalam Markus 13, ayat 18, berdo'alah supaya saat kau pergi melarikan dirimu, janganlah itu pada saat musim dingin. Mungkin bagi kita di Indonesia tidak merasakan musim seperti dingin itu, kecuali kita di daerah-daerah pegunungan. Namun Tuhan memberikan amaran bagi kita, supaya kita selalu bersiap-siap. di saat musim dingin tiba, di saat dan situasi yang mencekam, walaupun Tuhan akan meliharakan, situasi seperti itulah yang akan dihadapkan pada umat-umat percaya. Namun, walaupun demikian, kasih Tuhan juga mengingatkan pada kita, bahwa dia akan seperti mata hari-hari yang bersinar, yang memberikan kehangatan di tengah situasi yang dingin. Di alam seperti ini, jika kita di bawah pepohonan, ataupun di bawah bayangan, sangat-sangat terasa dingin sekali. Namun, kalau kita berada di matahari sedikit saja, kehangatan itu langsung terasa. Seperti itulah kasih Tuhan kepada kita, memberikan kita kenyamanan, dan melepaskan kita dari perasaan yang dingin dan ketakutan yang mencekam. Tuhan memberkati.